Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa Melampuh Channel semuanya Pada hari ini kita lagi panen Buah jengkol Ini buah jengkol di kebun kita sendiri Kita lagi panen Karena buah jengkolnya Sudah tua semua ya Seperti ini Buah jengkolnya Yang masih dibatang ya Ini pada hari ini Kita mau panen buah jengkol Buahnya alhamdulillah Lumayan banyak Ini sudah ada tangga Untuk kami panjat Untuk panen buah jengkol Nah ini adalah batangnya Dan ini tadi Buahnya Buahnya besar-besar ya Cara memanennya Cukuplah mudah ya Tinggal kita menggunakan Alat seperti ini Ini pisau Diikat di ujung Galah ya Seperti ini Ini adalah bambu Panjangnya lebih kurang Tiga atau empat meter Dan diikat pisau Atau arit Di ujung Bambunya Ini adalah alat Untuk memanen Buah jengkol Nah seperti ini Kita panen ya Langsung kita tarik Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita tarik ya Ya Begitu Nah ini Kita tarik Ya jatuh ya Seperti ini Yang kita panen Tadi Cara panen Buah jengkol Ini buah jengkol Yang Barusan kita panen Tadi Seperti ini ya Waktunya Panen Buah jengkol Nah ini Buah jengkol Yang Masih Di batang Bentuknya Seperti ini Ini batangnya Ya Itu buahnya Alhamdulillah Buahnya Lebat ya Sudah jatuh ya Sudah banyak Di tanah Nanti Tinggal kita Kumpulkan Nah inilah Yang dinamakan Buah jengkol Buah jengkol ini Berbentuk Polong Bentuknya Gepeng Berbelit Warna buahnya Lembayung Tua ya Dan warna kulitnya Coklat Tua Mempunyai Kulit ari Ini buah jengkol Ini bisa untuk Disayur Juga Bisa untuk Dilalap Nah inilah Hasil Buah jengkol Yang kita Panen tadi Ini buah jengkol Masih sama kulit-kulitnya Belum dikupas Memang sebaiknya Buah jengkol ini Jangan dikupas dulu Supaya Penyimpanannya Lebih lama Biasanya Pedagang Membeli Pada petani Memang Seperti Ini ya Sama kulit-kulitnya Apabila Nanti sudah Dikupas Jadi penyimpanannya Tidak Lama Cepat Memusuk Jadi sebelum Dijual di pasaran Baru nanti Dikupas Harga jengkol Sekarang Memang Sangat Baik Harga Sekarang Per kilogram 10.000 Diambil Dari petani Harganya Seperti ini ya Ditimbang Sama kulit-kulitnya Supaya Nanti Pedagang Menyimpannya Bisa Lama Tidak Cepat Busuk Harganya Sekarang Diambil Dari petani 10.000 Per kilogram Nah Ini contoh Buah Jengkol Yang sudah Dikupas Jadi Cara Pengupasannya Cukuplah Mudah ya Bisa Menggunakan Pisau Dan Juga Bisa Menggunakan Tangan Nah Ini Seperti Ini Bisa Menggunakan Tangan Nah Ini Beginilah Bentuk Buah Jengkol Ini Buah Jengkol Ini Cukup Enak Untuk Dibikin Sayur Dan Juga Untuk Dibikin Lalapan Gaya Juga Vitamin Dan Mineral Rasanya Memang Cukup Enak Bagi Yang Suka Oke Demikian Dulu Video Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Dibikin Dibikin